Halo guys, ketemu lagi di Dira Channel Yuk ikut aku review makanan di Shenzhen Kaos Nah, aku pesen ada cumi, ada udang, ada jeruk, ada tiram, ada kepiting, kemudian ada french fries, salad, kemudian ada juga buahnya Nah, ini dimasaknya berbeda-beda ya Ada yang direbus, ada juga yang dikasih mozzarella, coklatnya oyster, ada oyster mentah, ada juga oyster yang matang dan rasanya juga enak Selain makanannya, disini aku juga pesen coklatnya Es coklatnya rasanya enak dan coklatnya agak pahit dikit tapi lezat sih guys Oke, sekarang ini adalah udang Udangnya bagus, fries, tadi ada beberapa yang bisa dilihat, ada udang, ada lobster, kemudian ada macam-macam Apa namanya, ada keram juga atau tiram, tiramnya juga enak Ini saya review ya Udangnya ini udang rebusnya Kita buka Kita buka udang rebusnya Bagaimana rasanya Saya suka yang original, jadi tidak, ini udang hanya direbus aja Cukup besar Cukup besar ya Dan ini dikasih Lemon Ini biar gak habis Ini rasanya Ini enak Ini enak Enak Nudangnya Nudangnya Bener-bener enak banget guys Bagaimana rasanya Ini enak Ini enak Ini scale Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Enak $40 Tapi karena tadi banyak Aku sama teman-teman aku Jadi tuangnya adalah $120 50 dolar atau 1.200.000 tapi itu worth it banget karena sepertinya press banget itu salah satunya ya emang habis ada bumbun aku gak bawa obat mecek meceknya coklatnya rasanya gak terlalu manis ada petiknya dikit bisa disebutkan untuk coklat ini harganya sekitar 6 dolar maaf ya saya gak tepat videoin karena memang saya gak tau disini boleh apa gak di video tapi tepatnya nyaman disini di kajasan tempos dan makanannya enak enak semua tadi apa namanya berapa foto-foto sudah saya liatin semoga yang sekolah di Brisbane misalnya ataupun masih di sekitar Queensland recommended banget untuk datang di di apa namanya di Restosipul ini namanya Red Sea oke ini tadi kita narusin minum ya ya guys gitu aja untuk review makanan di Red Sea yang ada di ini kita percantin close terima kasih 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 terima kasih